Desa Wonodadi Kecamatan Buwayan sejak 27 Agustus 2022 lalu menjadi salah satu kampung Pancasila di Kabupaten Kebumen. Untuk itu pada selasa 27 Agustus 2024, Desa Wonodadi menggelar peringatan hari ulang tahun kedua kampung Pancasila di Aula Balai Desa setempat. Hadir anggota Forkopim Cambuwayan, Kepala Desa Wonodadi, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat. Dalam kesempatan tersebut dilakukan pemotongan tumpeng serta doa bersama lintas agama. Diketahui masyarakat Desa Wonodadi mempunyai latar belakang ras suku dan agama yang berbeda-beda. Dengan kampung Pancasila, masyarakat Desa Wonodadi mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila sehingga wilayah kondusif dengan warga yang hidup penuh toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Kedepan, pemerintah desa akan mengintensifkan silaturahmi baik secara formal maupun non-formal bersama tokoh agama untuk tetap menjaga nilai-nilai Pancasila di Desa Wonodadi. Harapan kami selaku pemerintah desa dengan adanya kegiatan seperti ini, terutama peringatan dari ulang tahun kampung Pancasila. Jadi kami selaku pemerintah desa berharap warga masyarakat, usulnya Desa Wonodadi, mampu menerapkan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri, kemudian agar berpegang tepuk untuk ideologi negara itu tetap Pancasila. Ya, karena di zaman sekarang ini banyak sekali mungkin pihak-pihak yang ingin merubah ideologi negara kita. Diketahui kampung Pancasila sendiri merupakan program Kodim 0709 Kebumen. Dibentuknya kampung Pancasila untuk meningkatkan kerukunan dan sikap toleransi antarumat beragama. Karena Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Dari Buwayan, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.